Pemirsa Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan memuntahkan awan panas guguran pada minggu pagi. Tak hanya memuntahkan awan panas guguran, dalam 12 jam terakhir, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu alami 37 kali letusan. Beginilah kondisi Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur pasca memuntahkan awan panas guguran. Walaupun terpantau tenang, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan 37 kali letusan dalam 12 jam terakhir. Sementara awan panas guguran tidak menyebabkan dampak langsung ke permukiman penduduk sekitar kawasan Semeru. Namun warga mengaku khawatir dengan aktivitas vulkanik yang masih fluktuatif. Apalagi sejak sepekan terakhir, hujan deras melanda kawasan puncak gunung. Tak hanya itu, warga juga kerap kali mendengar suara gemuruh dari arah Gunung Semeru. Di atas itu sudah menggulang debunya itu ke atas. Oh, ada kolam letusannya? Nggak, kolam letusannya itu terlalu tinggi. Tapi sudah sampai hujan api sini, Pak? Nggak, larinya ke utara. Sementara itu, hasil pengamatan petugas PVMBG di pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi berupa awan panas guguran terjadi pada pukul 4 pagi. Getaran awan panas ini terekam seismograf hingga amplitudo maksimal 40 mm 31 menit. Namun karena visual Gunung Semeru tertutup kabut, petugas tidak bisa memastikan jarak luncur dan arah awan panas guguran. Ini kan mitigasi, jadi yang penting itu sudah kita sampaikan. Apapun bentuknya, yang jelas, APG juga bisa terjadi, juga bisa tidak. Karena memang ada lahat cukup besar, bentuklah di malam. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga dan warga diminta meningkatkan kewaspadaan sebab potensi awan panas susulan masih cukup tinggi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, AINews, melaporkan.